Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube saya Bila Luswanto Nah video kali ini kita akan melanjutkan Cara menggunakan peralatan-peralatan Yang ada di bengkel sepeda motor Kali ini kita ada alat baru Kedatangan alat baru Namanya yaitu Fatum pump Atau brake leader Atau istilah sederhananya Untuk buang angin pada Rem cakram Atau rem hidrolik Nah bagaimana cara kerjanya Alat ini Kemudian bagaimana fungsinya Dan semudah apa penggunaannya Nah simak video berikut sampai dengan selesai Baik pada alat ini ada beberapa hal Ini ya ini tempatnya Tetapnya Disini ada beberapa penambahan selang Ini kemudian disini ada buku manualnya Buku manualnya bahasa inggris Kemudian ini alatnya Ini sudah saya pasang Kebetulan Ini adalah tabung penampung Cairan atau minyaknya nanti ya Minyak rem Kemudian ini ada selang tambahan Untuk ke alat pompanya Ke penampung Kemudian disini ada selang Ini nanti yang kita arahkan ke Baut bleedernya Baut untuk pembuang angin pada Rem cakram atau rem hidrolik Oke Seperti ini kurang lebih alatnya Oke selanjutnya Kita simak Langsung cara prakteknya Di sepeda motor Oke langkah pertama Kita buka dulu Master remnya Kita pastikan minyak remnya Dalam kondisi penuh ya Atau kalau sudah berkurang Kita isi lagi ya Oke kondisi minyak rem Masih penuh Ini kita pastikan Biar posisi terbuka Seperti ini saja Kita pastikan minyak remnya Selalu kondisi penuh Supaya lebih mudah kita melihatnya Oke kondisi minyak rem ini Sebenarnya sudah cukup ya Tapi supaya tidak ada kesalahan Nanti kita kelupaan Kehabisan minyak rem Sebaiknya kita tambahkan sedikit lagi Jangan lupa dialasin kain Supaya jangan netes ke bodi ya Karena minyak rem Jika menetes ke bodi Akan menyebabkan kerusakan bodi sepeda motor Kita tambahkan sedikit Oke Sudah full Oke selanjutnya Kita buka penutup pada baut bleeder Ini penutup untuk mencegah Dari debu ya Ini kita buka Oke seperti ini Kemudian kita pasang alat Vacuum pumpnya Ini ya Vacuum pumpnya Kita pasang Ujung selangnya ini Ke baut bleeder Seperti ini ya Pastikan Pemasangan pada Sambungan-sambungan selang ini Sudah cukup Rapat Dan kencang ya Oke Kemudian Kita pompa Kita pompa seperti ini Kita lihat Jarumnya naik Usahakan minimal Di angka 500 ya Supaya Vacuumnya itu maksimal Kalau bisa lebih Lebih bagus Oke Jika dirasa tidak mau naik lagi Sudah maksimal Kita tunggu sebentar Kita lihat Jarum jamnya bergerak turun atau tidak Kalau jarum jam diam Seperti ini Tidak bergerak turun Artinya Pemasangan Selang kita Sudah bagus ya Tidak ada kebocoran Jadi kalau sudah bagus Seperti ini Baru kita lanjutkan Langkah selanjutnya Yaitu Mengendorkan Baut Nepplenya Atau baut Bleedernya Bisa menggunakan kunci 8 Atau Menggunakan kunci Nepple 8 Bisa ya Kita kendorkan Sampai Minyak remnya Tersedot Seperti ini Ini Kondisi Rem ini Kondisinya Bagus ya Karena tidak ada Gelembung-gelembung Udaranya Kalau kondisinya Tidak bagus Atau ada angin Pasti saat keluarnya Ada gelembung-gelembung Udara Ya Kebetulan motor yang kita Contohkan ini Kondisinya bagus Dia bergerak turun Coba lihat bagian atas Jangan sampai Minyak Rem pada master rem Ini habis Ini masih cukup Oke Kalau dirasa Sudah cukup Maka kita kunci Saja Baut Nepplenya Ini Kita kencangkan Oke Kencangkan maksimal Oke Perhatikan Ini Sudah berhenti Artinya Sudah tidak ada lagi Artinya Pengencangan kita Sudah maksimal Kita lihat Pada Tengki Vakumnya Ini Minyak rem Yang tersedot Tadi Selanjutnya kita lepas Selangnya ini Tetapi karena disini Masih ada vakum Maka Angka kevakumannya ini Harus kita buang dulu Dengan cara menekan Tombol di bawah ini Ini ada Besi di bawah ini ya Kelihatan Ini kita tekan Sambil kita lihat Dia bergerak turun Vakumnya sudah 0 Berarti sudah Tidak ada lagi Gaya vakum Di dalam selang Baru kita lepas Pelan-pelan Oke Kita naikkan Supaya Minyak remnya Semuanya turun Ke Tangki Supaya tidak tercacar Oke Kemudian minyak rem ini Jika kotor Maka kita buang Ya Oke Setelah selesai Kita pasang lagi Tutup Untuk mencegah Dari debu tadi ya Tutup Bawah nipel Kemudian Kita tambah Minyak pada master rem Kita fullkan Minyak remnya Oke Setelah itu Kita tutup Kembali Ini jangan terbalik Ya masangnya Oke Tulisannya Jangan terbalik Ya Pasang dan Kita cepat Oke Baiklah Seperti itu Cara kita Membuang angin Atau Membuang angin Rem hidrolik Ya Menggunakan Alat Vacuum pump Atau Braking leader Nah Untuk penggunaan Alat dengan cara yang tepat Jangan skip video ini ya Jadi tonton dari awal Hingga akhir Supaya tidak mengalami Kesalahan dalam Membuang angin Pada Rem hidrolik Seperti ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Jika anda suka video ini Share kepada teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel ini Oke Banyak maaf Kalau ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton